Sejumlah lansia ini harus tertahan di pintu masuk Puskespas Mangga 2 Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat saat akan mendaftarkan diri sebagai peserta vaksin. Hal itu membuat mereka harus bersih tegang dengan petugas keamanan. Mereka kecewa karena telah datang sejak pagi, namun tidak juga bisa menjadi peserta vaksin. Padahal mereka telah mendaftar secara online sejak kemarin. Kuota yang telah habis untuk hari ini membuat sebagian lansia akhirnya harus kembali pulang ke rumah tanpa hasil. Menurut Kepala Puskesmas Mangga 2 Selatan, Dr. Lucy Widya Stuti, hari ini pihaknya menyediakan kuota untuk 90 orang lansia yang dibagi menjadi 3 sesi, guna mencegah terjadinya kerumunan. Sementara bagi lansia yang gagal mengikuti vaksinasi pada hari ini, diminta untuk kembali lagi esok hari. Ini karena memang kami memprioritaskan untuk pelaksanaan vaksinasi ini adalah yang sudah terdaftar melalui link yang sudah diberikan oleh Kementerian. Dan memang saat ini pun vaksin-vaksin agak terbatas. Vaksinasi COVID-19 tahap pertama untuk masyarakat umum melanjut usia juga digelar di Puskesmas Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur. Beberapa calon penerima vaksin tidak dapat divaksinasi karena mengalami tensi tinggi dan gula darah yang tidak terkontrol. Seperti kita ketahui lansia memang kami mendapat arahan juga termasuk dari dinas kesehatan ya karena memang kondisi lansia itu kita takutkan masih banyak komorbid yang lain ya dengan kondisinya. Jadi memang screening terutama hukumnya di meja 2 itu kami melakukan betul-betul dengan hati-hati dan teliti. Puskesmas Keramat Jati dapat melayani vaksinasi maksimal 60 orang per hari yang dibagi 3 sesi guna menghindari kerumunan. Tim Liputan, CNN Indonesia